Menu enaknya Mantul hari ini, ada nasi lewat khas solo dan guduk khas yukja di daerah cinere, ketoprak payono yang diuluk menggunakan cobek, dan berbagai menu bakmi yang lagi viral. Jadi pastikan Mantul harus nonton sampai selesai ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai ya. Iya, makanan yang enak katanya ada di daerah sini. Iya, ada ini kan kata ini nasi lewat yang solo. Nasi lewat, solo. Mana nih? Di sini ya? Oh, ini, ini. Kiri, 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 kiri. Kiri, 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 kiri. Oh, kiri, kiri, kiri. Oh, kiri, kiri, kiri. Turun dulu, turun dulu. Aduh, makasih ya, Pak. Baru dulu. Iya. Bayar dulu, Kak Enta bayar dulu. Tiga ya. Tiga ya. Terima kasih. Katanya secara sini nih. Oh, ini. Terusnya nasi lewat. Oh, itu, 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 itu. Kayaknya ini deh. Bu. Ini, Bu. Halo, Bu. Minta dua dong, minta dua. Pesan dua ya, Bu. Oh, iya. Tiga ya, Bu. 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 Sugeng enjing mantulers. Salah satu makanan khas kota Solo yang cukup sulit ditemukan di Jakarta adalah nasi lewat. Nah, tapi jangan khawatir, karena di daerah Cinere, Kenta nemuin sebuah warung sederhana yang menjual nasi lewat yang dijamin enak karena sudah berdiri sejak 25 tahun yang lalu loh mantuler. Nasi lewat buhar yang berada di jalan raya Cinere ini sangat mudah untuk ditemukan. Kalau mantulers lagi berkunjung ke daerah Cinere, wajib banget nih mampir ke sini. Ada nasi lewat komplit, gudeg komplit, sop ayam, dan soto daging yang semuanya menggugah selera dan bikin perut keroncongan. Hari ini, Kenta ngajakin pedanggut bersuara merdu Evie Masamba yang katanya belum pernah makan gudeg nih mantulers. Jadi, kita makan nasi lewat. Liwat! Liwat! Eh, gimana ya? Aku bener-bener penasaran banget ini latarnya gimana gitu. Mana? Tadi katanya udah pesan. Iya, ini ya buhar kan? Buhar! 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 Bu! 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 Ini nasi lewat, ini apa nasi lewat? Nasi lewat, ini nasi gudeg. Nasi gudeg ini namanya Kakak Kenta. Coba ya, aku makan ya. Gak usah coba, ambil dulu. Ambil dulu dong. Dicoba lagi. Oh iya, makan ya, oke. Gak sopan. Gak sopan. Gak sopan. Gak sopan. Gak sopan. Mikir sendiri ya. Gak tau. Oh iya, makasih bu. Bu! Bu! Bu, disini dulu bu. Nah, lewat belakang kan dia. Nah. Kebar nih. Kalau aku sebut nama ya, kalau salah bilang salah gitu ya. Iya, iya, iya. Ini nasi lewat? Iya. Telur? Telur. Telur. Tahu. Telur buku. Eh, harus campur deh. Harus campur sama nasi. Eh, enak lho. Enak banget ini. Minipin punya, Kakita. Biar aku. Iya. Ya, tapi memang milip sama ibu aku. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Demi tuanya. Boom. Hala. Hei. 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 Yo, mantul betul. Jadi ini ya, lauk-lauknya agak asim, manis gitu. Asim! Iya, jadi ini makanan Jawa itu biasanya manis duruan. Manis gurih asing. Tapi ini ya, manis ini paling belakang. Berarti enak banget ya. Enak banget, ini cocok banget ini. Dicoba makan dong, aku juga kalau mau makan juga, nanya lain. Boleh makan aja, makan. Boleh ya. Ini gedeg itu rasa Jawa banget kan. Aku penasaran banget ini sama liwat, cocok nggak? Nah sekarang giliran Envy, cuman aku penasaran ini apa nih Kak Kenta? Aku tanya Kak Kenta ini apa Kak Kenta? Emang orang Indonesia nanya aku orang Jepang. Ini krecek. Eh, aku makan dulu. Bismillah. Kak Kenta, enak banget ko. Ini baru paha ayam ini. Enak. Bener kayak Kak Kenta rasanya tuh asin, terus manis gurih tuh enak, berasa banget. Bumbu dia tuh enak banget, berasa di lidah. Nakanya manis-manis gimana gitu ya, semanis Epima Samba gitu. Masih gimana sih? Manis, jadi kan nakanya manis. Oh. Semanis aku. Eh tapi bener enak-enak banget. Nih. Kayak lagu ini. Manis kan? Mimpiku, mimpi-mimpi manis. Aku juga sama. Coba, coba. Buncisnya juga. Aku minta irisan keripik kentan sama buharu. Untuk nambahin tekstur kuliuk di makanan aku. Bener-bener lengkap deh, Mantulas. Ada karbohidrat dari nasi dan makaroni. Protein dari ayam kampung dan juga serat dari sayurnya. Jadi kebutuhan gizi kita udah terpenuhi di dalam semangkok sob ayam kampung ini. Duh Mantulas. Ini sih beneran aku suka banget sama soto dagingnya. Kuahnya bening karena ini tipe soto yang gak pake santan ya. Dagingnya juga empuk banget. Jadi pas mulutnya tuh everage banget saking empuknya. Belum lagi togenya yang masih kriuk dan segar. Oh iya jujur, aku baru pertama kali ini makan soto langsung dicampur nasi. Ternyata enak ya. Jadi sekali suap semua kenikmatan masuk bareng ke mulut aku. Keripik kentangnya juga crunchy banget. Bener-bener perpaduan yang cocok banget antara kuah, daging, toge, dan keripik kentangnya. Jadi ini ya piampunnya aku ya. Ada wortel, buncit, sama ayamnya. Cuma potong-potongnya gede. Kayak berasa perut dari ibu aku gitu. Ini tuh rasanya tuh ada asin tetep ya. Dan yang jadi aku tuh agak speechless sama soto ini. Itu ada nasi di tengahnya. Aku juga sama ada nasinya. Juga ada nasinya. Biasanya kan misah. Nah ternyata ini tuh ada nasinya di tengah kakak entah dan enak banget. Yang kita makan apa lagi? Ini kita naik kenang ampun lagi. Kita naik kenang ampun lagi, nyari makan lagi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Makulnya dibawa. Makulnya dibawa. Makulnya balikin ke ibu. 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 Mau nyari makan lagi, kelamaan. Enaknya mantul. Betul. Mantap. Betul. Betul. Ini kewannya banyak. Emang kentannya benar-benar ya makanannya sama diminta punya orang. Sama kan? Sama. Bedanya apa? Sama kan? Sama. Sama kan? Sama. Betul. Nah kak kentak sekarang kita udah nyampe di lebak hulus. Disini tuh ada namanya ketoprak cobek. Nih aku jelasin. Nih katanya kan biasanya kan kalo ketoprak itu kan diulepnya dipiring ya biasanya. Ini langsung di cobek. Ayo ayo ayo. Langsung di cobek? Iya di cobek ayo cepet ayo di cobek. Eh bentar. Coba kita artinya apa? Coba kita artinya apa? Coba kita artinya apa? Coba kita artinya apa? Sudah kenyang menikmati nasi liwut dan nasi gude. Kenta dan Evi Masamba masih mau ngajakin mantulers ke tempat makan berikutnya nih. Kalo biasanya kita melihat penjual ketoprak ulek bumbu kacang dan bawang putihnya dipiring. Ketoprak yang mau dimakan sama kenta dan Evi ini diulek menggunakan cobek batu bukan diulek di atas piring seperti ketoprak yang sering kita lihat. Bumbu kacang adalah kunci ketoprak yang enak. Setuju kan mantulers? Nah lihat deh bumbu kacang yang kental dan berwarna coklat ini bener-bener menggoda ya mantulers. Meskipun tempatnya agak mojok tapi ketoprak cobek Pak Yono ini gak pernah sepi pembeli loh. Sehari Pak Yono berhasil menjual 500 piring ketoprak dan menghabiskan 50 kg kacang lah mantulers. Duh jadi lapar deh. Wah makasih. Wah makasih. Yuk kita makan yuk. Ayo makan yuk. Makan yuk. Mari kita makan. Masak. Masak. Eh eh eh. Apaan? Eh kameranya disini. Woi kameranya disini. Ya kameranya disini tapi mejanya disini. Benar. Udah mengalah aja ah mengalah aja udah mengalah aja udah mengalah. Ini setengah aja susah ya. Ini harusnya dua nih. Sekarang coba dua. Ini tuh namanya ketoprak. Ketoprak. Ini coba lihat deh dibawah traunnya. Apa? Ada bifunnya. Woi. Ini ada bifunnya. Ini ada tahunya juga ya. Ada tahunya. Sama ini lontonya. Kalo aku, aku suka banget ini. Apa ininya. Kerupuknya. Iya banget. Wow. Oh Allah. Eh Ken. Ketoprakku ada singkatannya loh. Apa tuh? Apa tuh? Ke. Ke. Kesayangan. Iya. Ini awarnya ke. Iya ke. Kenyang. Salah. Gak ini yang benar apa? Tupak toge di geprak. Ini jahat. Apa aneh? Kok jahat? Ketopat kan? Berarti ke. Teh. Sampai gitu kan? Lu yang tahu. Tapi ke doang. Bilangnya ke doang. Iya bener dong. Ke. Ketopat. Betul. Toge. Peraknya di geprak. Udah makan. Aduh. Bilih makan dulu ah. Coba ya. Uh. Buset. 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 Ini manisnya pas. Terus ada rasa bawang pudinnya. Betul. Aku enggak herang. Kenapa ketoprak ini banyak dicari orang. Karena emang enak banget Maduras. Manis dari bumbu kacangnya pas. Ketopatnya juga lembut banget. Benar-benar munyat tubuh gitu. Diaduk sama bumbu kacang. Toge dan pihunnya. Kehadiran telur dadar dan kerupok nyapung. Semakin melengkapi rasa ketoprak ini mantulas. Rasanya benar-benar perfect tuh. Mantul. Mudah enak deh. Ini coba. Ini jangan. Ini yang awalnya yang ketoprak dulu. Aku mau yang ini ya. Ini ya dulu. Ketopatnya dulu. Bila. Enak kan? Enak. Bihunya. Gimana? Suanya kentel. Terus rasanya tuh. Manisnya benar. Manisnya tuh pas banget. Ada bawang putihnya kan? Ya iya ada bawang putihnya. Masa bawang merah. Ini bawang putihnya enak maksudnya. Betul-betul. Enak banget Sumpah. Kalau entah mau nyobain. Oh beda. Beda. Iya. Wow. Ini kuahnya banyak. Emang kentelnya benar-benar ya. Makanannya sama diminta punya orang. Nah. Minta sungguh. Sama kan? Sama. Bedanya apa? Sama kan? Sama. Sama kan? Sama. Sama. Betul. Ada minuman dong? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Aku bisa kelihatan ini ya. Gak ada. Gak ada. Itu beda. 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 Beda dong beneran. Emang bener apa? Gak. Ini bener-bener pedes banget ini. Coba lagi, coba lagi. Gak ini. Langsung, langsung. Langsung apa? Pedas. Ini bukan pedes banget ya. Tapi dia tahannya lama gitu pedesnya. Nginep ya. Nginep di sini. Nginep di mana? Ya dia bawa kasurnya gitu. Terus abisnya turun ke apartemen. Belum. Masih di sini. Ya bu. Di sini. Aku mau tanya. Ini cabainya tadi berapa? 15. Bayangin pemirsa 15 cabai rawit yang ada di dalam sini nih punya Evie. Yang punya aku berapa? Gak ada. Gak ada. Nol. Nol. Aku pesen ketoprak yang super pedes mantelers. Pedesnya nampol. Mantel banget. Emang sensasinya beda ya kalau kita menikmati makanan yang diolah pakai cobek tradisional. Bikin aroma bawang putihnya semakin kuat. Bumbu kacangnya kental tapi gak bikin enek. Kalau Kenta pakai telur dadar. Aku pakai telur ceplok nih. Nah ini part terpavorit aku nih mantelers. Kuning telurnya aku aduk-aduk sama bumbu kacangnya. Dan dulu banget. Mau lagi punya Evie? Gak mau. Terlalu emak. Eh tapi aku jujur. Buat aku ya. Ini pedesnya masih kurang. Buat saya. Karena aku suka makan pedes. Kadang cabainya tuh 20 biji. Emang udah pedes dong? Ini udah pedes? Enggak. Ini emang gak pedes. Bu, ibu. Ini leg yang favoritnya yang mana? Yang pedes atau biasa? Ini ibu di tengah. Mana bu? Serius. Serius? Aku dua rius. Emang ibu yang favoritnya yang mana? Yang pedes atau pedes banget? Tapi udah nyoba. Tapi ibu kayaknya ini deh. Menurut ibu aku deh ini. Semuanya. 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 Enak banget Bundana. Oh aku gak dianggap gitu. Tapi jujur ya. Aku ketopulak itu gak ada di Jepang. Ini ketopulak itu bisa makan. Selapang. Siam. Malam. Kapanpun boleh ya. Bundana enak banget ini. Terus ini bawang putihnya ya. Oh gak ada. Saya makan bawang putih. Hmm. Buka banget ya. Nanti bisa. Kupas ekstrak bawang putih. Duh. Jadi ibu beneran enak banget ini ketopulaknya. Enaknya. Mantul. Mantap. Mantul. Kita mau nambah. Enggak. Nambah. Ya Allah. Wow. Itadakimasu. Terus. 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 Lagi. Lagi. Yang capek enak banget. Kemana. 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 Ku harus mencari dimana. Kesana ku mali mencari alamat, makanan enak ku sebelah kanannya, ah hai ternyata dia ada dimana. Ehh yuk kita kesitu yuk, katanya viral banget disini, ini nih dapur lapar. Gak jauh dari ketoprak tadi kita bergeser sedikit ke kedai mungil yang memiliki menu andalan bakmi. Dapur lapar yang terletak di pinggir jalan karang tengah raya ini cukup mudah untuk ditemukan. Desain kedai yang kekinian serta minimalis bernuansa biru dan putih berhasil membuat Kenta dan Evi tertarik untuk datang. Kedai mungil ini menyajikan menu yang pastinya menggugah selera. Ada bami komplit yang disajikan dengan pangsit dan bakso, bami chicken katsu, nasi ayam geprek mozzarella dan steak ayam. Soda gambir. Soda gambir. Soda gambir. Itu gambir yang ada di Mona. Tapi ini ada Monasnya ada. Bukan itu. Kak Kenta kita lagi dimana ini Kak Kenta? Eh katanya sekarang lagi viral banget tau ini. Ya kan? Mie ayam yang vilar. Nah coba lihat ini. Ini itu ada minyak kering kayak gini. Ya yang punya aku itu ada ayam gorengnya katsu nya. Katsu. Eh ibu, ibu. Ibu apa lagi? Eh mas sini nih. Aku orang Jepang. Ini makanan Jepang berani gak yang kasih ku aku? Kok ibu milip ibu aku? Iya. Tiga kali. Bu, ibu yang ketika loh bu. Cara makannya gimana ini? Dimasukin ke masker. Iya kak, masker yang gini ya. Ini ada bumbu-bumbunya banyak kan? Ini tuh. Tunggu, ini bentar. Tunggu, tunggu. Aku aja. Udah kena. Sampur ini juga nih nih? Iya. Mantap Kak Toh. Ini banyak aja gak apa-apa. Udah begini saja ya. Begini saja sudah ya. Aman. Makasih ya bu. Makasih ya bu. Makasih. Aku aduk dulu ya. Sama ini dong itu. Iya oke tenang aja. Ini cara aku ya. Iya. Aku kuanya aku dikit. Biar ini. Biar ini minyak gampang aduk gitu. Enaknya. Uh ya Allah aku tidak sabaran loh. Panjang. Wah. Itadakimasu. Terus. 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 Lagi. 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 Cantap enak banget ini. Ya beli tiket dong beli tiket ya kanta. Sampai lagi ya. Sampai lagi. Sampai lagi. Sampai lagi. Aku gak bilang apa-apa tapi aku udah pedes loh ini. Udah pedes. Tapi bentar kasihnya dulu ya. Iya. Ini kakinya gini nih. Wow. Jangan banyak-banyak. Mana aja aku. Enak. 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 Rasanya seperti apa nih. Ngomong apa ini dia nih. Aku jadi sebagai juri ya. Enak. 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 Ini rasa ayamnya. Yang biasanya ini kan. Yang ada tepulnya tebal banget. Dagingnya kecil. Ada kan. Ada. Ayamnya tebal. 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 Udah ya. Cukup ya. Ngga. Ooooo. Ommm. Lagi. Ooooo. O yeah. Lagi. Ooooooooo... O Scriptures. ah kosong wah habis gagingnya seben kan? Sebel banget Sebel kak Kenta sekarang giliran saya tapi sebelum itu saya mau taruhin sambel biar kak Kenta tidak makan maaf ya eh tapi yang beda dong yang punya gak ada ininya jadi di dalam isiannya ini jadi ada bakso gepeng ini biasanya baksonya bulat ini gepeng say nah aman ya jadi kak Kenta sudah tidak makan ini ya wuhuhuh ayamnya banyak ayamnya banyak ini ada sayur ada sawitnya nih eh ini juga gak pakai banyak kuahnya cobain dulu yang kering ya versi yang gak ada kuahnya iya betul nah nanti kalau udah ini baru dimasukin wuhuhuhuhuhuhuh ini masuk semua nih bisa gak bisa gak bisa gak bisa ngalahin kak Kenta enak enak kan wow ini baksonya bakso gepengnya wuhuhuhuh nah ini versi yang berkuah enak enak cobain ya ini resepnya kak Kentanya gimana enak 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 di keturnya terus rasanya ini seperti ramen ramen jepang ramen ramen aku tuan dulu mushroom sauce nya nyimantulas mushroom sauce nya kentar banget creamy gurih dan potokan jamurnya juga banyak ayam crispy dan mushroom sauce nya ini benar-benar pasangan yang cocok udah kayak sormet begitu masuk ke mulut aku dan meskipun ayamnya udah disilam sauce rasa crispy dari ayamnya ini enggak hilang ayamnya juga umpuk matang sampai ke bagian dalam potongan kentang goreng dan sayurnya melengkapi steak ayam ini jadi ayamnya enggak kesepian karena ada kentang goreng dan sayurannya setia menemani aku tuang sambalnya ke nasi aku aduk aduk kayak gini nih mantelers terus aku tambahin ayam saking enaknya aku sampai enggak bisa berkata-kata lagi mantelers ayamnya tuh lembut banget dan uniknya ada telur dadar di atas ayamnya dibawah keju mozzarella nya yang nambah rasa nikmat dari ayam geprek ini sambal kecombrangnya juga juara banget aroma kecombrangnya wangi pedesnya pas pokoknya aku love banget sama ayam dan sambalnya best banget fiksi ini menu favorit aku disini ini bener-bener enak banget ya udah ini rasanya kaya tapi harganya murah banget tahu ini itu harganya cuman Rp49.000 ini bu berapa harganya bu bu sini dong bu bu kalau ini Rp24.000 terus yang tadi minyaknya berapa oh katsu Rp22.000 kalau yang kongklit Rp24.000 emang enggak rugi emang enggak papa tapi bener-bener enak banget ya makasih banyak bu ini bener-bener enak banget enaknya mantul mantap betul selamat menikmati selamat menikmati